kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman di video kali ini disini saya mau coba share pada teman-teman ya untuk kualitas kamera dari realme 12 Pro Plus setelah update ke patch framework terbaru realme UI guys nanti gimana untuk performa kameranya nih ya realme 12 pro plus yang ada lensa periscope nya dan ini menggunakan Sony 890 guys ya Oke kita coba lihat nanti untuk foto-fotonya saya coba tes foto siang dan juga foto malam harinya ya kita coba lihat nanti gimana hasilnya kita penasaran di sini setelah update gimana Apakah lebih bagus atau malah downgrade kesya yuk langsung aja kita coba lihat untuk foto-fotonya terlebih dahulu ya dilanjut nanti untuk hasil perekaman videonya Oke guys disini kita coba lihat ini hasil foto-foto dari realme 12 Pro plus telah update ke framework terbaru disini saya juga coba tes efek maverick guys ya dan juga efek normalnya teman-teman bisa bandingkan dan juga saya coba Zoom untuk kualitas tele fotonya guys sampai oke nanti Zoom nya gede banget pokoknya ya saya juga coba Zoom bulan kemudian coba Zoom matahari guys teman-teman nanti bisa disimak aja selebihnya ya kalau menurut saya sih untuk kualitas fotonya memang ini udah terbilang bagus banget guys untuk realme 12 Pro plus dengan menggunakan Sony IMX890 guys setelah update nih ya ini baguslah teman-teman ya Nah selanjutnya nanti mungkin saya akan mencoba perlihatkan hasil videonya tapi untuk hasil videonya ini enggak jauh berbeda dengan versi sebelumnya yang sudah kita coba review guys ya dan ya hasilnya seperti itu ya teman-teman nanti bisa disimak aja selengkapnya lanjut nanti kita coba lihat untuk kualitas foto di malam harinya guys ya oke selamat menikmati guys disini saya sedang coba tes ini untuk kamera depan ya di realme 12 Pro plus setelah update dan sepertinya disini memang masih belum ada image stabilizer guys ya ini saya pakai 0,8 kita coba ke satu kali ya Nah ini agak dekat kalau satu kali tuh jadi untuk AS nya untuk di kamera depan masih belum bisa guys ini guys ini sayang banget ya padahal ini kalau menurut saya sih udah oke banget untuk kualitas kameranya ya untuk kamera depannya cuman sayangnya di video dia enggak bisa atau enggak ada image stabilizer ini sayang banget sih tuh ya ini sejalan biasa juga geter dan juga disini sayangnya memang enggak ada pengaturan untuk aktifin AS dan lain sebagainya guys ya oke seperti inilah untuk hasil kamera depan dari realme 12 Pro plus setelah update oke teman-teman disini saya coba tes ini untuk mode mode bokeh nya kamera depan ya ini saya coba di f2.0 guys dan ya hasilnya seperti ini untuk area belakang dia bokeh teman-teman ya tuh bisa teman-teman lihat ya Nah cuman ya itu dia sih sayangnya disini image stabilizer nya loh itu ya Kenapa sih disini image stabilizer nya enggak ada gitu ya di realme 12 Pro plus ini dan ini saya record untuk mode bokeh maksimal itu di realme 12 Pro plus cuman di 720p aja guys ya ya gitulah teman-teman ya Oke untuk mode bokehnya tapi ini kalau menurut saya sih menurut mode bokehnya rapih banget lah mantep temen saya coba untuk di kamera belakang ya ini saya coba dari ultrawide dulu di 1080p eh 30 fps nah karena disini kita bisa ganti-ganti lensa guys nah ya ini sudah di satu kali tadi di 0,6 oke dan kita coba zoom disini untuk zoomnya maksimal ya bisa 18 kali guys untuk zoomnya ya Nah oke kita balikin lagi ke ultrawide nah ini dia guys jadi kalau di 1080p 1080p 30 fps kita bisa pindah-pindah lensa dan kalau menurut saya ini udah stabil guys ya tuh saya sedang ada di Taman RAA Kusuma di Ningrat ya oke ya teman-teman seperti itu ya untuk di 1080p 30 fps bisa pindah-pindah lensa sekarang disini saya coba tes ini Ultra stabil guys nah saya coba ini Ultra stabil ya gimana menurut teman-teman untuk kualitasnya ini saya coba lari ya oke guys itu dia ya untuk kualitasnya gimana dan disini kalau kita coba aktifkan Ultra steady disini kita tidak bisa atur untuk zoom in zoom out nya guys ya jadi seperti ini untuk hasilnya kita coba jalan lagi atau lari oke jadi disini settingnya itu di 1080p 60 fps guys kalau misalkan kita coba gunakan Ultra steady ya ya ini soalnya smooth banget ya mulus banget tuh pergerakannya mulus banget ini keren guys ya nah ini kucing tuh ini pergerakannya pergerakannya mulus banget tuh ya oke mantep ya sip oke teman-teman disini saya coba tes ini di resolusi 4k 30 fps oke gimana menurut teman-teman untuk kualitasnya nih ya ini di 4k tuh guys ya oke ini adem banget disini kebetulan ini teduh banget disini ya tuh tuh enak banget nih nah sekarang kita coba lihat kestabilannya gimana nih kita coba jalan ya oke ini dia temen-temen kayaknya sih disini agak kurang stabil ya guys ya tapi enggak tahu nih kalau nanti di akhir hasilnya gimana temen-temen nanti bisa komen aja ya ini di 4k 30 fps dan ya seperti ini kalau di 4k disini kita bisa atur zoom ya kita coba nih kita zoom ke tower di 4k nih dia bisa berapa kali 18 kali tapi ini digital zoom ya ini enggak langsung pindah ke tele-nya nih soalnya burik banget guys beda ya kalau misalkan kita gunain tele ini jadi kamera utamanya aja nih yang bisa rekod di 4k oke ya temen-temen ya sip Oke disini saya penasaran di dual video Oke kita coba tes ya ini dual video dan ini untuk kamera depannya disini bisa dipindah-pindah ya guys ya yang bulat ini nih Oke dan ya hasilnya seperti ini kalau buat vlogging Oke sih ya stabil lah temen-temen ya tapi tetep kalau ingin maksimal sepertinya harus pakai gimbal ya kalau pakai gimbal sih kayaknya oke nih ya lebih oke lah gitu ya untuk kualitasnya ya ini dia Taman RAA Kusuma di Ningrat ya oke dan disini kita bisa Zoom ya atau kita bisa Zoom nih temen-temen ini tiga kali ini di enam kali tapi digital ya ini bukan enam kalinya tele ini soalnya sedikit burik disini Oke jadi seperti temen-temen ya untuk dual videonya Oke Oke selanjutnya disini kita coba lihat ini untuk di kamera malamnya ya disini juga saya ambil dari Ultra Wed sekali satu dan juga tele fotonya atau periscope-nya ya atau bisa dilihat aja untuk kualitas fotonya di malam hari guys ini hampir sama sekali tidak ada noise ya ini kelebihan dari realme 12 Pro plus foto malamnya kalau menurut saya sih ini udah keren banget cuy apalagi kamera belakang dibuat-buat selfie nah salah satu contohnya seperti ini ya oke ini apalagi foto-potretnya saya suka banget guys ini pakai kamera depan loh kamera depan kamera belakang itu mirip untuk kualitas bokehnya ini mantap sih untuk kualitas foto-foto di realme 12 Pro plus ya karena realme 12 Pro plus ini sudah menggunakan 32 megapiksel untuk kamera depannya guys seperti itu ya untuk selebihnya teman bisa disimak aja ya tuh lihat wuh keren banget ini guys ya untuk kualitas dari foto-fotonya sekaligus saya akan coba perlihatan juga hasil foto bulan kebetulan lagi cerah guys waktu itu ya Nah selanjutnya nanti kita coba lihat untuk kualitas video di malam hari dan memang sih enggak ada perbedaan jauh sih dengan di versi sebelumnya untuk kualitas video malamnya guys yuk kita coba simak Oke guys Disini saya sedang coba tes ini untuk kamera depan Dari Realme 12 Pro Plus Di malam hari guys Ya seperti yang sudah kita coba tes Di siang hari tadi Ini untuk di Realme 12 Pro Plus Kamera depan itu memang gak ada AS nya ya Untuk kamera depan ya Tapi kelebihannya disini kita bisa atur di 0,8 nih Nah jadi agak sedikit Lebih lebar gitu ya teman teman ya Untuk di kamera depannya Ya seperti inilah ya ini cocoknya sih Pake gimbal ya Kalau misalkan ingin vlog Pake gimbal ini keren banget sih teman teman Ya tuh Seperti inilah hasilnya guys ya Kalau kena cahaya Uh bagus banget sih memang ya Cuman sayangnya memang disini gak ada AS nya Oke gimana kalau misalnya kita coba mode bokeh di malam hari Setelah update apakah lebih bagus Kita coba tes Cuman disini saya coba tes ini di mode bokeh ya Mode bokeh Oke di 0,8 Kita coba 0,1 kan Seperti ini ya Ini benar-benar gelap ya teman teman Low light banget Nah kalau kesini sedikit lebih cerah Kalian bisa lihat untuk di belakang Untuk kualitas bokehnya gimana Kita coba pake 0,8 Nah seperti ini guys Ya Untuk kamera depan Atau hasil videonya Di mode bokeh di realme 12 pro plus guys Ya Oke Gitu teman teman ya Ini untuk kualitas Kamera depannya Oke kita coba untuk kamera utamanya guys Oke selanjutnya disini saya coba tes guys Ini di kamera utamanya ya Saya coba record di 1080p 30 fps Biar kita coba lihat untuk kualitas pindah-pindah lensanya guys ya Nah disini saya coba tes ini di satu kali Kita coba pindah ke 0,6 Oke seperti ini hasilnya Di 0,6 guys ya Atau di ultra wide nya Oke dan sekarang disini kita coba tes masuk ke kali satu lagi Oke ini dia teman teman ya Sudah masuk ke kali satu Kita coba zoom lagi Kita coba mentokin guys Oke Ini dia teman teman ya Ini sudah di kali 18 Dan disini sudah menggunakan lensa periscope nya ya Untuk video ya guys ya Nah kalau foto itu bisa sampai ke 120 kali untuk zoom nya Oke ini untuk di malam hari Oke sih kalau menurut saya ya Kita coba balik lagi ke kali satu ya Nah ini dia teman teman Kita sudah balik lagi di kali satu Untuk masalah kestabilannya gimana Kalau menurut saya sekarang ini sudah lebih stabil Dan untuk apa namanya Plicker ya Sebelumnya saya coba tes itu pas awal-awal sebelum update itu Gampang banget kena plicker guys Terutama kalau misalnya kita coba lihat untuk di atas disini ya Ada lampunya itu banyak Nah lampu banyak seperti ini biasanya itu bisa mengakibatin adanya plicker Nah tapi sekarang sudah di atas ini guys ya Untuk di Realme 12 Pro Plus ini Setelah update jadi gak ada plicker nya Mantap guys ya Oke Selanjutnya disini kita coba di resolusi 4K nya guys Gimana nih untuk 4K nya ya Apakah lebih detail untuk di malam hari Oke kita coba tes Oke teman teman disini saya sedang coba tes di 4K 30fps ya Nah kalau 4K disini kita bisa gunakan lensa periscope nya guys ya Kita coba tes aja nih Dan disini ini masih di lensa 1 kali ya Lensa utama Cuma disini kita gak bisa pindah ke ultra wide Karena ya lensa ultra wide nya disini gak support untuk dipakai 4K Untuk di Realme 12 Pro Plus ini Sebelumnya pernah kita versuskan dengan Xiaomi 13T ya Kalau Xiaomi 13T itu di 4K bisa pindah-pindah lensa sampai ke ultra wide nya guys Itu keren sih Nah kita coba tes disini untuk zoom ya teman teman ya Oke Apakah dia pindah ke lensa periscope atau enggak nih Kita coba lihat Kalau saya lihat disini dari hasilnya Ini gak pindah ke lensa periscope guys Berarti ya Jadi untuk di 4K ini murni dari lensa utamanya Ya Dari Sony nya guys 890 ya IMX 890 nya Oke lah gak apa-apa guys Jadi kalau misalkan ini pindah-pindah lensa Itu hanya di 1080p 30fps ya Itu bisa langsung masuk ke periscope Oke Nah seperti ini guys ya Oke Gimana nih menurut teman teman Ya oke lah ya Tuh Sip Teman teman disini saya coba tes ini di 4K Di lensa periscope ya Jadi kita harus di kali 3 dulu Baru kita coba rekam Nah ini kualitas 4K Di periscope Kita coba zoom ya teman teman ya Ini bisa jauh lebih detail nih Tuh ya Kalau pakai periscope dia jauh lebih detail ya Untuk gambarnya Dibanding tadi dari lensa utama guys Nah jadi disini dari kali 3 aja Nah gitu ya Ini sayang banget sih Kenapa gitu ya Padahal tinggal pindah langsung aja gitu ya Ke lensa periscope gitu Tapi gak bisa nih guys Gak tau nih Semoga nanti ke depannya Bisa pindah langsung ketika rekam di 4K Ke periscope ketika ya rekam video guys Gitu ya Oke Sip Saya coba tes ini di tampilan dual video ya Atau dual view Oke seperti ini guys ya Ini di Realme 12 Pro Plus Ini di malam hari Barangkali ada yang penasaran juga Ini kalau kita coba lihat Ini stabil guys Ya ini Mantap sih ya Oke Oh Kalau pakai gimbal lebih oke lagi nih ya Dan disini kita bisa Atur ya lensanya nih Bisa pakai lensa Periscope juga ini Mantap ya Oh keren Dan kita bisa Pindah-pindah lensa tentunya Cuman gak bisa ke Ultra Wide aja guys Ya ini di tampilan dual view Ya ini di tampilan dual view Mantap nih Ini lampunya banyak guys Ini guys Tuh lihat lampunya ada berapa tuh Ya oke Nah seperti itu teman-teman ya Oke ini untuk dual view Atau dual video Mantap Oke guys itu dia tadi ya Untuk hasil dari kamera Realme 12 Pro Plus Setelah update ke Realme UI versi terbaru Nah langsung aja nanti Teman-teman komen di kolom komentar Gimana untuk kualitas Foto-fotonya Kualitas videonya Gitu ya Kalau menurut saya Ini untuk kualitas foto-fotonya Terbaik cuy Di kelasnya Luar biasa ya Keren banget sih Ini untuk kualitas fotonya Sekaligus juga tadi Saya coba perlihatkan ya Hasil zoom Ya teman-teman Hasil zoomnya Seperti apa tuh Lihat guys Saya foto Coba matahari ya Ketika sunset Kemudian juga bulan Ya Luar biasa sih guys Ya untuk Kameranya nih Memang terbaik Di kelasnya Untuk Realme 12 Pro Plus Ini cuy Ya Oke itu aja mungkin teman-teman Untuk hasil uji tes Kamera setelah update Ke framework terbaru Realme UI Ya Di Realme 12 Pro Plus Oke Selamat menikmati